Kita itu hidup di tiga dunia Dunia masa lalu, dunia sekarang, hari ini Dan dunia masa depan, hari esok Orang yang hidupnya terlalu menghayati hidup di masa lalu Itu biasanya akan mengalami depresi Tapi ketika orang terlalu mengkhawatirkan masa depan apa yang akan terjadi Dia akan mengalami gangguan kecemasan Jadi, jalan terbaik adalah hidup di hari ini Di sini dan saat ini Jadi begini Ketika orang-orang mengalami rasa sedih, rasa putus asa Menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu Itu jelas, kita harusnya tahu bahwa masa lalu itu sudah mati Yang bisa hanya kita pelajari Tapi tidak bisa kita ubah lagi Jadi kalau kita menyesali masa lalu, ya kita hanya hidup bergubung dalam penyesalan Tapi ketika kita hidup di dunia masa depan Kita hanya memikirkan terus Anakku nanti gimana, kemudian nanti masa depan musuhaku gimana Boleh mempersiapkan masa depan itu, tapi jangan terlampau jauh Karena kalau terlampau jauh, itu kita akan hidup di dunia kaya alam Bahkan orang sepintar apapun, profesor, Einstein, matematika, ahli fisika yang mendalami tentang perjalanan waktu pun Mereka tidak akan pernah tahu masa depan Jadi ngapain mikirin terlalu jauh Jadi rasa, nikmati, syukuri momen yang ada hari ini Jadi ketika kita bisa menjalani hari ini dan mensyukuri hari ini dengan baik Dan melakukan yang terbaik untuk hari ini Dengan sendirinya peluang-peluang yang baik di masa depan Akan dengan sendirinya kemungkinan terjadi Semesta itu seperti itu Jadi ketika kita melakukan yang terbaik Kita syukurin hari ini dan kita melakukan yang terbaik hari ini Kemungkinan peluang-peluang di masa depan hidup kita akan lebih baik Begitu saja simpelnya Jadi saran saya pada kawan-kawan yang mengalami gangguan jemas Setiap malam mau bubuk itu Syukuri, ucapkan dalam hati bahwa Terima kasih Tuhan saya sudah menjalani hari ini dengan baik Gitu Ketika menjelang mau tidur Itu akan membantu bagi para kawan-kawan yang mengalami insomnia Dan kemudian ketika bangun tidur Kita sadarin bahwa Kita akan menjalani hidup ini Di hari ini Jadi kita harus menyatakan bahwa Terima kasih saya bangun dalam keadaan sehat Dan kemudian Syukurin juga Setelah terima kasih ketika kita bangun pagi hari Terima kasih karena kita bangun pagi dalam keadaan sehat Yang kedua kita ingat Tiga hal saja Ada orang yang menyayangi dan kita sayangi Satu Orang yang menyayangi dan kita sayangi Kemudian kedua Ada yang kita kerjakan hari ini Pagi ini Sampai nanti siang sore Terus yang ketiga Ada yang kita harapkan Cukup tiga hal itu sebagai modal kita Untuk bisa hidup lebih bersemangat hari ini Karena kalau kita hidup bersemangat Kita bisa memetik kesendiraan di hari ini Hidup kita akan baik-baik saja Terima kasih telah menonton!